Kota Malang dikenal akan wisata heritage-nya. Tak main-main, pesona heritage Kota Malang bahkan sudah mendunia. Tiap tahunnya belasan ribu wisatawan asing memilih wisata heritage ketika bergunjung ke Kota Malang. Kita mulai dari kawasan Kayu Tangan. Di kawasan ini banyak terdapat bangunan bergaya era kolonial yang masih tetap dipertahankan keasliannya. Ada Geraja Hati Kudus Yesus, Gedung Bank Indonesia, Kantor Pos, Hotel Pelangi, hingga Toko Eskrip O. Masih berdekatan dengan tempat-tempat kaya sejarah tersebut, ada juga alun-alun Kota Malang serta Hotel Ritz. Bangunan Hotel Ritz berasitektur Belanda wajar saja, Karena sebelum menjadi hotel, awalnya bangunan ini merupakan asrama untuk para tentara Belanda. Kemudian wisatawan biasanya akan melanjutkan perjalanan ke kawasan Ijen. Di kawasan ini banyak sekali rumah-rumah penduduk yang masih bergaya kolonial Belanda. Kawasan ini nyaman dilalui dengan berjalan kaki, karena banyaknya pohon yang rindang sehingga udara pun terasa sejuk. Usai dari kawasan Ijen, kita bisa menuju perempatan Raja Bali. Dari sini kita bisa meneruskan wisata Heritage ke kawasan Celagat yang melingkupi kawasan Klojen hingga Kaliurang. Di kawasan Celagat, kita akan melihat kokohnya bangunan SMA Katolik Koryesu, yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Dulunya kawasan ini merupakan pusat pendidikan di Kota Malang. Setelah dari kawasan Celagat, ada lagi tempat Heritage yang wajib Anda kunjungi, kawasan Balai Kota Malang. Kawasan ini merupakan tempat gedung pemerintahan berada dengan dikelilingi tempat-tempat bersejarah, seperti Hotel Tugu serta SMA Tugu, yang dulunya merupakan sekolah tinggi warga negara Belanda. Kawasan Pecina juga menjadi daya tarik untuk wisata Heritage di Kota Malang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat sentra perekonomian. Kampung Pecina di Kota Malang berkembang saat Belanda menerapkan politik pembagian serata administrasi kependidukan. Hingga saat ini masih ada beberapa rumah Pecina mengeranakan yang masih bertahan. Terakhir, Anda bisa menutup perjalanan wisata Heritage Anda di makam Ki Agen Kribik. Ki Agen Kribik dulunya merupakan tokoh penyebar Islam yang terkenal tahun 1600. Di saat berkelana, ia menemukan sebuah tempat di tengah hutan lebat. Merasa cocok, Ki Agen Kribik kemudian membabat hutan tersebut dan menjadikannya pemukiman. Tempat itulah yang menjadi cikal bakal daerah yang kini dikenal dengan nama Malang. Wisata Heritage di Kota Malang menikmati pesona jagar budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.